Nasehat Bergabungnya dengan apa? Perkasaan Itu sebabnya Segala sesuatu yang datang Dari perkataan Elohim Nasehat Itu menghidupkan Bukan mematikan Itu sebabnya Roh keperkasaan Oke Balik lagi, sini Pengenalan Tunggu, perkasaan Ada yang dari Elohim Ada yang dari Manusia Ya Contoh paling gampang Perkasa dari manusia adalah apa? Kalau dia punya harta Paling gampang kan? Pasti orang perkasa kalau dia punya harta Tapi ada orang miskin, perkasa Ada gak? Berarti dari mana itu? Ya, oke Ini pengenalan akan Yahweh Pengenalan ada banyak Pengajaran hari ini banyak gak? Banyak Banyak Yang dari Elohim Itulah Pauah Yuan Masuk kemari Takut Takut Tujuh Takut ada dua gak? Ada manusia Ada Elohim Dengar Dengar Pengenalan akan Pengenalan akan Elohim Gahar Gahar Bahwa berzinah Berzinah itu bukan karena kamu sudah tidur Matamu saja sudah berdo Baru lihat saja Tuhan bilang Karena kamu punya pengetahuan itu Maka kamu takut Maka kamu takut Walaupun kamu lihat Kamu harus bersikap seperti Yusuf Lari Kalau Tante Potifarnya terlanjak di depan kamu Lari Jangan Gue gak ganggu loh Tapi udah kemana-mana pikirannya Nangkep ini Tahu gak cerita Yusuf Sama Tante Potifar Belum nyampe Belum nyampe situ Bacanya Baca Makanya Seru Iya seru Makanya Jangan mau rugi Saya bisa ceritakan semuanya Kita bisa ketahuan Alkitab tuh banyak banget Yang Seru-seru Eh pernah baca Kidung Agung Seru gak Seru Kamu baca Kidung Agung Itu tes pertama Apakah otakmu kemana-mana Saya pertama kali terganggu Waktu baca itu Lalu saya lapor sama Opung Aku gak mau Apa itu Kulamu Payudaramu Apa Nangis-nangis gue Gatuh Opung saya bilang gini Kenapa kau nangis Itu Opung Takut-takut Bukan Alkitab ini Kulamu Apa itu Jorok kali Kulamu Kata Opung kok Dimana joroknya Ini Baca Baca Gak jorok Kuliat Kuliat Jorok Opung Kenapa kau bilang jorok Ya kan ada begini Ada begini Nah itulah kau Kata Karena kau bayangkan Kelebihan bayangannya Jadi jorok Tapi kalau kau bayangkan Iya Tapi gak lebih Tidak jadi jorok Oh Kalau begitu Saya mulai ngerti Oh berarti Kidung Agung Jadi sengaja ditaruh sini Untuk ngetes Anak-anak Tuhan Apakah kau bisa kontrol Pikiran Imaginasi perlu dipakai Tapi harus Terkendali Orang yang pikiran Yang tidak bisa dikendalikan Pantat sapi pun Kayak pantat perempuan Eh percaya Saya pernah bawa mobil Ada truk Sapi semua di dalamnya Kan di depan mata Itu lihat pantat Wah ih gila Kayak pantat perempuan Eh seksi Eh benar Tapi kalau pikiranmu Tidak liar Tidak biasa liar Sekalipun kamu melihat Sesuatu yang tidak baik Kamu tidak akan Berdosa Karena matang Dengar baik Semua itu karena apa Karena kamu punya Pewahyuannya Orang yang punya Pewahyuan Adalah orang yang mengenal Elo 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 Jadi hari ini Banyak orang yang copy paste Banyak Banyak gak orang Yang jago Teologi Banyak kan jago-jago Teologi Hebat Kenapa Karena copy paste Baca Lalu dia ngomongin Baca Dia ngomongin Kata si A warnanya merah Dia bilang Merah Gak merah Salah lu Gak lebih galak dia Daripada Tuhan Tapi apa yang terjadi Coba tanya hidupnya Bener gak hidupnya Seperti apa Yang dia teriak-teriakin Tapi kalau orang Gak banyak ilmunya Tetapi dia dapat Remah Pewahyuan Dari firman ini Maka dia bisa Menghidupkan Dia takut akan Tuhan Ada banyak orang Punya pengetahuan firman Banyak Tapi Takut akan Tuhan Yang gak ada Jadi Milikilah itu Tidak banyak pun Tapi kalau kau Jadikan itu Remah Dan kau mendapat Pewahyuannya Maka kau akan memiliki Takut akan dia Karena takut akan dia itu Tidak Cuma sekedar Datang dari Tuhan Tapi harus Kita yang Membah Takut akan Tuhan Jangan minta Sama Tuhan Kenapa? Karena takut akan Tuhan itu Sudah ada di firman Bukankah di Sinai Dia membuat Turun firmannya Untuk supaya Takut dan gen Gentar Ada padamu Sudah ada disini Jadi sekarang tinggal siapa? Tinggal kamu Kamu yang harus membangun Takut dan Gentar itu Kamu yang harus Bilang Tuhan Mampukan aku Untuk memiliki Takut dan Gentar akan Engkau Jadi Jadi mau tidak mau Waktu baca firman Kamu mengerti Waktu Musa bertemu Dengan Elohim Apa itu? Yang berapi? Semak berduri Apa yang dialami Pertama oleh Musa? Takut dan Gentar Ada pada dia Anggap ini Sehingga pada waktu itu Tuhan bilang Apa lepaskan Kasutmu Anggap ini Jadi hari ini Takut dan Gentar Itu Karena Musa Melihat Musa tahu Tuhan Kamu juga Takut dan Gentar Harus kau yang Buat Baca firman Temukan Pewahyuan Jangan Bikir Takut dan Gentar Tuhan yang Kasih Dia sudah Kasih Lebih dulu Sekarang tinggal Kita Kita yang Harus Mengusahakan Takut dan Gentar Jadi Jangan Semua Tuhan Jadi kalau Kamu gak pernah Takut akan Tuhan Kamu salahkan Tuhan Sama Seperti Iblis Semua orang Kalau gagal Yang disalahin Siapa? Iblis Ya gak? Ada Iblis nih Gue jadi gagal Enak gak aja Orang gemuk Yang disalahin siapa ya? Emang ada Rorakus nih Ganggu saya Kagak Bukan Rorakus Saya juga bilang Anak saya juga gemuk Saya ngomel Bukan bicara soal Ada Rorakus Ada Ror Rakus di dalam diri kamu Menguasai kamu Bukan Yang salah adalah siapa? Kamu gak bisa menahan Mulutmu Iya gak? Jangan salahkan Roh Atau Iblis Belum tentu Salah dia semuanya Kenapa? Karena ada Gahendak B Jadi sekarang Jadi sekarang Untuk takut akan Tuhan Nomor satu adalah Mau Atau Tidak Ini dulu Mau atau tidak Untuk takut akan Tuhan Itu nomor satu Ya Ketika kamu mau takut akan Tuhan Maka dia akan merefleksikan Ketika kamu baca firman Ketika kamu baca firman Kamu bisa mendapat Dirinya Pengenalan akan dia Sama Ini bolak-balik Dari sini juga Ketika seseorang perkasa Roh perkasa Menguasai dia Apakah perkataannya Anjing babi Bangsa Kalau orang yang punya Roh keperkasan Apakah ngomongnya Mati aja lu Apa yang bisa kau buat Konyol kau Apa begitu Ngerti? Ngerti gak? Ini bahasa sehari-hari Yang biasa kita buat kan Yang suka keluar dari mulut kita kan Ya gak? Ini kan bahasa yang kita buat Toh Ya Macem-macem Bisa keluar dari mulut Kenapa? Karena tidak punya Keper Kalau dia punya Roh perkasa Maka Perkataannya adalah Perkataan yang menghidup Dan setiap perkataan Yang menghidupkan Yang didengar oleh orang Akan menimbulkan Keperka Yang tadinya frustrasi Karena Ada nasihat Dia menjadi tidak frustrasi Perkasa Lalu hari ini kita lihat lagi Pengertian Orang yang sudah punya pengertian Tidak pernah muncul Begitu saja Tanpa Firman Pengertian yang di luar firman Pengertian adalah pengertian manusia Kalau kamu punya hikmat Yang dari Elohim Dia akan memberi pengertian kepada kita Dan semua itu Dikerjakan oleh Satu Yang namanya Roh Yahweh Itu sebabnya Itu sebabnya Yesaya berkata Roh Yahweh Ada padaku Dia kan gak bilang Ruah Elohim Ada padaku Roh Kudus Ada padaku Dia ngomongnya apa? Roh Yahweh Ada padaku Hanya satu Dia ngomong Tapi karena dia tahu Ketika Roh Yahweh Ada pada dia Dia adalah Pokok Maka Tujuh ini Ya Enam yang lainnya Penuh pada dia Ketika Roh Yahweh Ada pada Saul Dia diurapi Ketika Roh Yahweh Meninggalkan dia Apapun Gak ada pada dia Tapi ketika Roh Yahweh Ada pada Salomo Kamu lihat Punya hikmat dia Punya pengertian dia Punya keperkasaan dia Punya roh nasihat Punya takut akan Yahweh Punya pengenalan Punya Tangkap ini Jadi Roh Yahweh ini Di tengah Bukan di kiri Bukan di kanan Jadi Kalau kamu ditanya orang Jelaskan Hari ini Banyak gereja Yang sudah mulai Pakai Menora Tapi masih belum benar Cara Menyalakannya Menempatkannya Menempatkannya Hari ini Banyak orang Yang pakai menora Tapi masih Pajangan Belum dinyatakan Lewat mulut Roh Yahweh Menora Menora Kalau gak kamu sebut Tanya Pajangan Sama Seperti Salib Tapi ketika Kamu melihat menora Kamu mengatakan Roh Yahweh Berarti Kamu Meng I Mani Jadi Kalau Lihat Panji Kayak saya Lihat itu Setiap kali Saya lewat Otak saya Langsung Melihat Roh Yahweh Ada pada Aku Kenapa Mataku melihat Panji Dan aku Mengimani Itu Apinya Ada pada Kalau Benda itu Hanya benda Dia hanya akan hidup Kalau kamu Menghidupkan Huruf Huruf Ibrani Hanya akan hidup Kalau kamu Hidupkan Yahweh Vahweh Hanya hidup Ketika kamu Hidupkan Semua yang tertulis Saya Kadang-kadang Suka bingung Ada orang Kitab suci itu Digadang-gadang Termasuk Torah Lalu orang Cium Buset Banyak banget Yang berkaciumin Itu Hey Come on Ini cuma tulisan Oke Ini akan menjadi hidup Kalau kamu hidupkan Kalau kamu tidak hidupkan Kamu tidak baca Kamu tidak suarakan Ini hanya bu Buku Apa bedanya buku ini Dengan buku yang lain Sama Buku Tapi kalau kamu Baca Kamu hidupkan Maka ini menjadi Kitab Suci Ya Jadi sama Kamu Harus Katanya Jangan membuat Bagimu patung Yang menyerupai Apapun Dan jangan sujud Menyembah Bahasa lainnya Jangan membuat Bagimu panji Dan jangan Yang di luar Di luar apapun Dan jangan sujud Menyembah Atau jangan sujud Mengimani Sekarang Saya balik Buatlah bagimu Sekarang Tujuh api Dan itulah Panji Dan I Ma Nih Itu kebalikan Bahasa Jadi Jangan Anggap Sepele Tapi itu Bukan Jimat Juga Bukan Jimat Aduh Orang sempat Itu Jimat Ibu Ondang Kalungnya Saya bilang Ini bukan Jimat Tetapi Saya Mengimani Kalau Saya Angkat Panji Ini Di dalam Saya Berarti Loh Yahweh Ada pada Saya Dengan Saya Begini Saya Takut Bikin Dosa Lagi Mau Bikin Dosa Ups Tidak Jadilah Katanya Ada Panji Kan Ini Sama Dengan Mezuzah Kenapa Ditaruh Situ Ini Kan Sama Dengan Yang Dibikin Oleh Tuhan Taruh Tali Taruh Apa itu Yang di Atas Kepala Untuk Apa Untuk Mengingat Tanda Hadir Ada Dimana Mana Untuk Membuat Mata Kita Ingat Jadi hari Ini Kalau PPL Jangan Ada yang Ketinggalan Panji Biar Biar Semua Orang Tau Oke Satu Kedua Saya mau Bilang Anak Sekolah Oh besok Lagi Saya mau Berangkat Soalnya Nanti Panjang Jam Berapa Kita 20 Menit Sampai Sini Panji Sudah Jelas Komposisi Ini Kenapa Seperti Ini Tidak Boleh Salah Tapi Kalau Misalnya Panjinya Kamu Mengadap Elohim Betul Seperti Ini Tapi Panji Seringkali Diperhadapkan Kepada Manusia Aku Memperhadapkan Panji Yeshuah Masihah Apinya Kepada Semua Orang Biarlah Setiap Mata Memandang Maka Kamu Akan Membuatnya Seperti Ini Misalnya Ini Panji Isinya Elohim Sini Sini Roh Yahweh Niro Hikmat Pengertian Lihatnya Di tangan Saya Begini Ini Posisi Kalau Kamu Berdoa Bila Kayak di Gereja Kamu Menora Jemaat Maka Kamu Tapi Kalau Kamu Posisi Seperti Ini Ya Tetap Disini Kamu Bilangnya Pak Bapak Aku Memperhadapkan Panji Di Hadapan Aku Menyalakan Tujuh Api Di Hadapan Disinilah Aku Menyatakan Tempat Hadirmu Arahkanlah Sekarang Matamu Kesini Karena Ada Panji Api Disini Nyatakanlah Kemuliaan Mu Sebab Engkau Sudah Berjanji Dimana Ada Panjimu Berada Disitu Ada Kemuliaan Maka Permuliakanlah Firman Di Tempat Ini Bapak Itu Panji Tanda Hadir Kau Harus Ngerti Waktu Nyalain Api Itu Meminta Tanda Kehadiran Kalau Kau Sedang Memperhadapkan Itu Kepada Umat Maka Kau Minta Supaya Kehadirannya Dia Terimpartasi Kepada Semua Orang Itu Intinya Bahasanya Silahkan Masing-masing Sampai Sini Bisa Ditangkap Ada Pertanyaan Yuk Ada Pertanyaan Kamu Jangan Nanya Di Belakang Layar Ada Yang Mau Bertanya Gini Saya Mau Bilang Gini Jadilah Pribadi Yang Siap Saya Tahu Kamu Mau Bertanya Tapi Saya Tidak Butuh Kalimat Ada Yang Mau Bertanya Itu Lenje Namanya Saya Mau Jadi Tuhan Perempuan Tuhan Berkata Pak Bersikaplah Seperti Seorang Pria Laki Laki Untung Saya Perempuan Saya Gak Suka Kalau Saya Laki Laki Gampang Kali Ini Gestur Tubuh Tadi Saya Udah Ngajarin Soal Gestur Tubuh Kalau Saya Tanya Ada Yang Mau Bertanya Karena Saya Tahu Kamu Mau Bertanya Langsung Saya Ada Jangan Tolong Ya Kadang Kadang Gestur Tubuh Kita Membuat Kita Bisa Dinilai Yang Lain Ya Jangan Kalau Sudah Salah Sikap Orang Lain Terhadap Kamu Kamu Nyalain Orang Itu Nyalain Dosen Padahal Kamu Yang Salah Gestur Tubuh Tolong Perhatikan Itu Oke Apa Pertanyaannya Assalamuala Kita Sama Saya Mau Pertanyaan Tentang Tentang Sembilan Roh Apa Hanukah Hanukah Kemarin Kami Pertanyaan Tapi Hanya Dibilang Hanukah Itu Hanukah Yang Pertanyaan Kami Kena Pertanyaan Kami Roh Apa Aja Yang Ada Di Kesembilan Tersebut Kesembilan Tersebut Lalu Apa Yang Dimaksud Hanukah Ada Yang Bisa Menjawab Kita Jawabnya Satu Satu Apa Itu Hanukah Apa Peristiwa Apa Itu Peristiwa Apa Hanukah Pentahbisan Baik Hanukah Adalah Satu Situasi Peringatan Akan Pentahbisan Baik Suci Ya Itu Hanukah Lalu Pada Waktu Hanukah Ada Panji Yang Diangkat Ada Menora Yang Diangkat Tapi Ini Peristiwa Datangnya Dari Orang Israel Menoranya Bukan Tujuh Tetapi Sembilan Kenapa Bisa Begitu Apa Yang Mengawali Ceritanya Di Bayi Suci Ada Tujuh Tapi Pada Hari Itu Jadi Sembilan Siapa Yang Tau Sebenarnya Hanukah Itu Cuma Pentahbisan Bait Suci Di Bait Suci Ada Tujuh Pentahbisan Itu Harus Menyalakan Kaki Bikian Tapi Yang Ada Waktu Itu Jadi Sembilan Sebabnya Disebut Hanukah Menoranya Disebut Menora Hanukah Bait Suci Disebut Perayaannya Hanukah K Bagaimana Bisa Jadi Dari Tujuh Kesembilan Apa Yang Terjadi Ada Yang Ingat Lupa Semuanya Pada Waktu Itu Yerusalem Mendapat Serangan Di Tahun 70 Maseh Baik Suci Di Porak Porandain Binatang Dimasukkan Babi Dimasukkan Bait Suci Yerusalem Chaos Tahu Chaos Apa Chaos Itu Apa K Kala Dikuasai Oleh Musuh Chaos Tapi Disitu Ada Imam Yang Namanya Mak K B Mak 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 Berjuang Mempertahankan Bait Suci Sampai pada Akhirnya Ya Bait Suci Kembali Ketangan Yerusalem Dan pada Waktu itu Mak Mak Undak Membersihkan Mentahirkan Kembali Bait Suci jadi waktu peristiwa itu terjadilah itu menjadi peringatan selamanya, pentahiran baik, pentahbil apa? pentahbisan baik, suci nah maka B pada waktu itu situasi perang ini kan lilinnya terdiri dari apa sih? ada tempat minyak ya, lilinnya itu kan ada pakai minyak kan? bukan lilin kayak kita, ini diisi minyak jaitun ada gininya nih minyak jaitun, nah untuk mengisi minyak jaitun itu ternyata stoknya cuma ada satu cuma bisa untuk satu kandil sementara pentahbisan harus menyalakan tujuh, lilinnya tujuh menoranya harus dinyalakan semua, tapi persediaan minyak, cuma untuk satu kandil cuma satu lilin pada waktu itu perang susah tidak ada orang yang bekerja di ladang menjual minyak gak ada minyak zaitun gak ada maka B imam yang bertugas lewi yang bertugas disitu melakukan sebagaimana apa yang harus dia lakukan dia tuang ini kemari hari pertama karena cuma ada satu toh nyala satu harian besok lagi dia lihat masih ada satu ini masih dia tuang lagi kemari nyala hari kedua dia lihat lagi masih ada dia tuang sampai tuh tujuh hari ini masih juga ada dia buat satu hari ternyata masih ada enggak tujuh sampai dari kedelapan kedelapan hari kedelapan itu masih menyala jadi mereka takjub terjadi mujizat dari satu kandil minyak bisa menyalakan sampai delapan hari satu hari satu minggu itu tuh tujuh hari pertama masih ada lalu mereka membuat peringatan akan hal itu pentabisan baik suci mengingat mujizat yang dibuat mereka bilang inilah perayaan lilin ter terang tujuh tambah dua satu delapan hari yang satu lagi adalah pokoknya tempatnya makanya lilinnya jadi sembilan jadi sampai pada permulaan hari pun masih ada minyak hanukkah adalah tanda bahwa Elohim ada di tengah-tengah umatnya sebagai tanda hadir mujizat dan ini sangat sangat dipegang oleh orang Yahudi karena buat mereka baik suci adalah segalanya baik suci kembali ke tangan mereka baik suci dibah dibah ditahirkan jadi hanukkah ini sembilan adalah tanda muji dan sampai hari ini mereka ingatnya sembilan lupa tujunya sama gak sama kita salib adalah tanda tanda apa kasih Elohim tapi bukan panji ini juga tanda tapi bukan panji tanda mujizat kalau salib tanda apa kasih tanda kasih Elohim jadi bisa tahu ada peristiwanya sama salib juga ada peristiwanya kan di Golgotha ini adalah baik suci ditahbis sampai sini bisa nangkap jadi kenapa kita juga mengangkat sembilan sembilan ini waktu kita angkat posisinya sama dengan dua lilin dia yaitu lilin sabat pada setiap hari sabat kita mau bersepakat dengan orang Israel karena orang Israel menandakan bahwa hari itu sabat adalah menyalakan dua lilin jadi kita menyalakan dua lilin menandakan kita bersepakat dengan Israel menyatakan hari ini adalah hari sabat panji kita nyalakan adalah tanda hadirnya Elohim di tengah-tengah kita waktu pada hari raya entabisan baik suci pada hari raya pentabisan baik suci itu bukan sabat tidak termasuk tujuh hari raya tetapi itu tradisi baik suci dihancurin mereka mengingat terus adalah tradisi kenapa kita ikut merayakannya kenapa kita ikut mengingat peringatinya karena Yahshua pergi ke Yerusalem untuk memperingati pentabisan baik suci itu bukan hari raya yang diperintahkan tujuh tujuh hari raya tetapi itu adalah tradisi boleh enggak kita lakukan boleh karena Yeshua melakukannya jadi ini menggambarkan ini menggambarkan tentang pentabisan baik suci dan Yeshua melakukannya lalu kita angkat hanukah sembilan bukan berarti ini tidak dibuat ini tetap dinyalakan kenapa karena tanda ini dinyalakannya apakah nyala ini satu-satu kayak orang Yahudi jangan kalau satu-satu kau nyalakan kayak orang Yahudi maka kamu Yahudi hari pertama nyalain kedua hari ketiga keempat kelima ke enam ke tujuh ke delapan enggak karena ini cuma sekedar peringatan sama dengan lilin sahabat maka waktu kita memperingati pentabisan kita nyalakan sekali Gus kita enggak ikut tiap hari enggak ikut tiap hari tapi kita sekali Gus karena kita hanya melakukan peringatan kenapa bisa begitu karena Yeshua kalau memang sampai delapan hari maka dia akan tulis di situ kan enggak buat apa sih kita peringati nanuka kalau memang tidak tidak merupakan ketetapan ya karena kalau orang bilang hukum hukumnya lebih kepada ini kalau tujuh hari raya itu kan hukumnya ketetapan kalau hanuka sama purim itu hukumnya bukan ketetapan tapi perintah kenapa perintah ada perintah yang diperkatakan kayak purim selamanya akan kamu peringati peringati lalu bagaimana perintah untuk hanuka 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 saya saya cuman saya cuman bilang jauh juga ya sumur disini saya udah ngomong dari tadi nih saya ngomong tiba-tiba jauh juga ya sumur dari sini karena gak ada hubungannya secara tidak langsung kalau orang yang mengerti dia akan keluar cari air minum taruh kemari nangkep itu yang du bilang tidak tertulis tapi tersirat saya tersirat mau bilang tolong ambilkan dulu air minum gitu gue udah capek ini ngomong kan gitu tapi saya cuman bilang jauh kali warung disini ya sumur jauh kali gitu nangkep itu ya jadi sama merayakan hari hanuka adalah sekedar memperingati tetapi karena itu adalah perintah jadi kita rayakan gak kita lakukan gak harus sekarang kalau kita lakukan apa tujuannya kan gitu apapun yang kita kerjakan harus memiliki tujuan semua ibadah kita punya tujuan besok saya ajarkan tentang tujuh hari raya ada tujuannya ketika kita belajar tentang pentabisan baik suci kita diingatkan untuk membenahi diri waktunya kita membersihkan waktunya kita membersihkan baik elogim yang adalah hidup kita tubuh kita jadi setiap kali perayaan hanuka jangan cuman heboh sembilan lilinnya tetapi itu adalah peringatan yang Tuhan sedang perintahkan kepada kita waktunya bersihkan baik suci jangan ada jualan di dalam ya Yeshua kan lihat orang jualan di depan baik suci ya gak jual beli di depan baik suci dimarahin artinya dia mau bilang kita juga jangan-jangan di dalam diri kita ini banyak jual beli ya hitung-hitungan kalau kamu hitung-hitungan sama Tuhan saat itu bersihkan itu namanya ya jadi sembilan tanda mujizat Elohim ada di pihak is Elohim ada memuliakan namanya atas baik suci sebab baik suci nama dia disitu oke dia bilang situasi parah seperti itu bukan aku tidak ada karena itu dia buat muji tadi kan saya sudah bilang tanda hadir yang terakhir adalah muji mujizat dan ini sampai sekarang digunakan oleh orang Yahudi dan ini adalah peringatan yang disebut sebagai tradisi dan konsep menorah hanukiah itu sama dengan konsep panji kita salib yang dipakai oleh gereja konsepnya sama jadi seperti itu itu sebabnya Tuhan katakan harus dipulih kalian tahu kalau kalian ke Israel kalau kita tanya menorah mereka bilangnya apa Christian candle lilinnya orang Kristen katanya bukankah itu makin membuat mereka semakin lupa sesungguhnya mereka lah yang dipercayakan untuk mengangkat menora tapi sebagian dari mereka yang paham akan kebenaran firman mereka membangun menora di Yeru pemerintah Israel membangun menora di depan Knesset tahu Knesset gedung parlemen mereka kenapa karena mereka tahu itulah panji mereka jadi panji orang Israel bukan apa ini ini panji di dalam benda bendera ini siapa yang buat manusia sekelompok orang yang untuk memerdekakan memunculkan Israel sebagai negara mereka membuat panji kesatuannya adalah benderanya bintang Daud karena mereka mau mengatakan mereka adalah keturunan Daud tapi apakah ini panji Israel secara hukum kenegaraan karena ini ada di bendera ini panjinya Israel sebagai bendera tetapi panji mereka yang sebenarnya adalah menora itu sebabnya ada di parlement sayangnya orang-orang kita yang ada di Indonesia gerejanya saya sih saya bangga dengan Israel saya berdiri untuk Israel dan saya cinta Israel tapi saya tidak bikin bintang Daud itu menjadi panji di rumah saya kenapa karena Tuhan tidak pernah perintahkan bikin itu itu lambang siapa jadi kalau gereja yang diangkat benderanya sudah salah itu kalau gereja yang digadang-gadang sampai di atas langit yang dibikinnya bintang Daud tidak punya pengertian dia karena itu bukan panji itu sama dengan sama dengan sah ini cuma tanda kemerdekaan kesatuan negara kesatuan Israel yang dibangun oleh sekelompok orang yang orang suka bilang Zion Zionisme gerakan ya ini muncul kalau tidak salah 1919 ya tahun 1919 mulai ditetapkan padahal Israel belum merdeka merdeka tahun berapa 1948 1919 sudah dibicarakan sudah dibahas sudah mulai ide timbul ini kenapa mereka pakai bintang dengan mengatakan nama bintang dah Daud karena mereka mau bilang kami keturunan dah raja yang diakui namanya sampai sini mulia sekali adalah Daud Salomo yang bikin besar negara Israel jadi kebangsa-bangsa tetapi tidak bisa mengalahkan nama Daud karena pada Daud ada calling Yehuda Yehudanya Israel adalah Daud angkat sampai sini oke kita selesai ya jadi sudah ngerti ya Anuka